Potensi-potensi tanah wakaf yang sebagian mereka itu kebanyakan memang lahan yang masih tidur. Kemudian juga ada potensi tanah wakaf yang memiliki potensi ekonomi di sana. Nah itulah yang kita akan jadikan sebagai... Selamat datang, sahabat siswaf dan pendengar Smart Listeners yang mendengarkan kami di hari ini. Kini Anda tengah mendengarkan podcast bersama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia, Direkturat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direkturat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Subdirekturat Edukasi Inovasi dan Kerjasama Zakat dan Wakaf. Smart Listeners, di episode kali ini ya kita masih akan membahas tentang salah satu instrumen keuangan sosial dalam Islam yang salah satunya adalah Wakaf. Ini menjadi sebuah hal yang menarik karena kita tahu bahwa masyarakat Indonesia ini sangat ramah dan juga sangat suka berbagi ya. Jadi pastinya potensinya sangat besar, tapi kita harus tahu nih bagaimana cara pengelolaannya, kemudian bagaimana cara isinya dan juga bagaimana para stakeholder di belakang dari Wakaf ini diberdayakan dengan maksimal. Nah, kali ini saya sudah kedatangan seorang ekspert pastinya karena kita akan menggali seputar Wakaf ini bersama dengan Ibu Wida Sukmawati. Beliau adalah Kepala Subdirekturat Edukasi Inovasi dan Kerjasama Zakat dan Wakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Hai, Alhamdulillah. Alhamdulillah, irabil alamin. Di tengah pandemi ini memang rasanya kesehatan itu menjadi yang utama ya Bu ya? Gitu. Baik, kita ngomongin soal Wakaf ini Bu Wida. Nah, beberapa bulan belakangan ini, beberapa tahun tepatnya kita mendengar bahwa ada istilahnya Wakaf Produktif. Tapi mungkin di kalangan masyarakat awam Bu Wida, Wakaf Produktif ini sepertinya hal yang baru gitu. Apa sih? Kita tahu Wakaf gitu, tapi kalau ada kita Wakaf Produktif, apa sih yang diproduktifkan dari Wakaf ini? Mungkin Bu Wida bisa menjelaskan. Silahkan Bu. Terkait dengan Wakaf Produktif, sebetulnya jika kita melihat kepada undang-undang, undang-undang terkait dengan Wakaf, undang-undang Wakaf itu, di dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004, dituangkan di dalam pasal 42 dan 43 bahwa pengelolaan aset wakaf itu dilakukan secara produktif. Kemudian penjelasannya terkait dengan pasal 43 ayat 2, itu menjelaskan pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif itu bisa dilakukan dengan penghukulan. kemudian dengan penanaman modal, kemudian dengan pembangunan apartemen, perumahan, dan lain sebagainya. Tertuang di sana. Nanti bisa teman-teman lihat di undang-undang terkait dengan wakaf itu, undang-undang nomor 41 untuk apa saja sih pengelolaan dan pengembangan aset wakaf ini. Karena itu definisinya ada di sana. Kemudian, wakaf produktif ini juga menjadi salah satu program prioritasnya Kementerian Agama, yang menjadi salah satu indikator program Ditjen Bimas Islam. Angkat dari sini, kami, Direkturat Pemberdayaan Jakarta dan Wakaf, memfokuskan diri untuk mengembangkan aset-aset tanah wakaf untuk diproduktifkan. Dan pada akhirnya, itu akan meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat untuk kebaikan kemajuan umat masyarakat Indonesia dalam hal-hal. Baik. Berarti dari umat, nanti akan kembali lagi ke umat gitu ya, Bu. Perbedaannya dengan wakaf yang sebelum-sebelumnya ini, bedanya dengan wakaf yang kita kenal sebelumnya, ini adalah wakaf produktif itu apa, Bu? Jadi, wakaf produktif ini bagaimana kita membangunkan lahan-lahan wakaf yang selama ini banyak tidur untuk diproduktifkan sesuai dengan potensinya yang dia miliki. Tentunya, di samping potensi yang dia miliki juga, kita harus melihat peruntukan dari tanah wakaf itu untuk apa. Nah, kita ini saat ini program yang akan digunirkan oleh Kementerian Agama, itu kita akan melakukan bantuan terhadap 13 titik tanah wakaf, itu yang akan dijadikan sebagai inkubasi. Nah, proyek ini tentunya tidak kita lakukan sendiri. Prinsip kami, kami tetap berprinsip bahwa kolaborasi dan sinergitas program itu harus dijalankan, harus dilakukan. Kolaborasi tentunya dalam hal ini adalah dengan Badan Wakaf Indonesia dan dengan Forum Wakaf Produktif. Berkait dengan nanti mereka yang diberikan bantuan ini, kita berikan akses pemodalannya, berupa bantuan itu 100 juta dari pemerintah, dari dana APBN. Kemudian juga kita berikan akses pendampingannya, bagaimana nanti mereka akan dijampingi oleh Badan Wakaf Indonesia dan Forum Wakaf Produktif untuk bantuan pendampingan kewirausahaannya ya. Nah, nanti kan mereka nanti sesuai dengan potensinya apa nih, misalnya diperkenalkan, pertanian, perkebunan, kebunan, UMKM, dan lain sebagainya. Berarti dari hulu sampai hilir ini semua diawasi ya, Bu Wida? Betul sekali. Semua harus diawasi, semua harus terkoordinir. Karena bantuan yang diberikan itu jangan sampai menguap begitu saja. Makanya harus dilakukan pendampingan. Adalah pendampingan kepada mereka. Ketika dilakukan pendampingan, insya Allah mudah-mudahan para nazir ini bisa lebih mengoptimalkan tanah wakaf yang dia miliki. Berarti ketika tanah wakaf itu sudah tersedia, sudah ada Bu Wida, baru akan adanya pendampingan di situ. Kemudian akan ada akses modalnya, segala macam yang dijalankan oleh Kementerian Agama. Begitu ya, Bu Wida? Ya, kan begini Mbak. Sebetulnya penunjukan 13 lokasi ini, itu ditentukan juga berdasarkan hasil survei yang kami lakukan ke lapangan. Jadi, di tahun 2019 dan 2020, karena 2020 kita terhalang pandemi ya, tapi survei itu kan di tahun 2019 pun kita sudah lakukan, kemudian 2020 pun kita melakukan. Nah, di sana kita melihat potensi-potensi tanah wakaf yang sebagian mereka itu kebanyakan memang lahan yang masih hidup. Kemudian juga ada potensi tanah wakaf yang memiliki potensi ekonomi di sana. Nah, itulah yang kita akan jadikan sebagai inkubator. Jadi, tanah wakaf yang memiliki potensi ekonomi. Kemudian nanti dari potensi ekonomi ini, kita berikan yang tadi saya sebutkan, pemodalan, kemudian mereka juga dilatih, didampingi, supaya bisa optimal menghasilkan tanah wakaf itu yang nanti hasilnya adalah untuk maukuf alaih. Untuk si penerima manfaat, yang pada akhirnya itu akan mesejahterakan masyarakat di sekitarnya. Kriterianya kalau boleh tahu apa, Bu? Kriterianya tentunya ada beberapa kriteria, seperti tanah wakafnya itu harus sudah bersertifikat, kemudian pun sekiranya belum bersertifikat, tapi dia bisa menunjukkan akta ikran wakafnya atau akta pengganti ikran wakaf yang itu akan diproses untuk menuju sertifikat. Salah satunya seperti itu. Kemudian juga mereka, tanah wakafnya memiliki potensi ekonomi, kemudian nazirnya pun mau bekerja keras nih. Jadi berkembangnya tanah wakaf ini tergantung dari nazir. Nazirnya tanah wakafnya ini mau menghasilkan atau enggak? Tanah wakafnya ini mau tidur, mau pingsan, mau maju atau enggak, itu tergantung daripada nazir. Keinginan nazirnya. Makanya di sini kompetensi terkait dengan nazir itu sangat penting sekali. Tadi kan di samping kita juga melakukan pelatihan terkait dengan keluarga usaha, kita juga meningkatkan kompetensi nazir ini supaya juga mereka optimal dalam memberdayakan tanah wakaf yang dipercayakan untuk dikelola dan dikembangkan kepada mereka. Karena pada akhirnya eksekutornya nazir-nazir ini ya, Bu Wida? Iya. Kita kan memfasilitasi, memberikan pembinaan ya untuk tanah wakaf ini. Dan juga jangan sampai nanti tanah wakaf ini hilang gitu ya. Jangan sampai kan karena sekarang banyaknya tanah-tanah wakaf yang sengketa, tanah wakaf yang hilang. Karena mungkin itu kan dianggap tidak bertuan, terbengkalai, dan lain sebagainya. Makanya kami berkomitmen kuat dengan badan wakaf Indonesia dan forum wakaf produktif untuk sama-sama mensukseskan program dari wakaf produktif ini. Ketika dalam perjalanan ya, Bu Wida, apakah sudah terlihat ini dampak dari pengimplementasian inkubasi wakaf produktif ini, Bu Wida? Dampak ke masyarakat ya? Iya. Nah, beberapa memang tanah-tanah wakaf produktif ini sudah dilakukan ya, inkubasi-inkubasi itu sudah dilakukan baik oleh badan wakaf Indonesia, kemudian juga oleh forum wakaf produktif, itu banyak yang sudah berhasil. Contohnya seperti yang dilakukan oleh dompet do'afa, misalnya. Ya, yang sudah dilakukan oleh dompet do'afa, itu ada pertumbunan, kemudian juga ada peternakan, dan lain sebagainya. Itu nanti teman-teman di sini bisa nanti melihat apa namanya, sosial media literasi jakat dan wakaf. Ini sekalian saya ya, berpromosi. Silahkan, Ibu. Untuk perkembangan jakat dan wakaf terkini dan terupdate. Itu kami mempunyai sosial media literasi jakat dan wakaf. Ada IG-nya, kemudian juga ada Twitter-nya, dan ada YouTubenya. Nanti bisa dilihat di sana. Juga informasi-informasi tentunya terkait dengan jakat dan wakaf pun ada di platform Biasa Islam, Kementerian Agama. Di sana pun ada informasi-informasi terkait dengan. Jadi semuanya terlihat ya, Bu Uida, ketika masyarakat ingin mengecek, saya kemudian ingin mengetahui bagaimana sih perkembangannya, apa sih yang sudah dilakukan. Sudah bisa tahu ada di sosial medianya ya, Bu ya. Iya. Baik. Nah, ketika pengimplementasian ini, Bu Uida, apa sih dan bagaimana ya strateginya agar program dari wakaf produktif ini bisa benar-benar memiliki dampak yang lebih gitu untuk masyarakat dibandingkan program-program bantuan pemerintah lainnya. Karena kalau kita lihat, wakaf ini sangat besar potensinya, Bu Uida. berkomitmen untuk berkolaborasi dan sinergi. Dalam hal ini adalah dengan badan wakaf Indonesia dan dengan forum wakaf produktif. Itu strategi itu yang kita lakukan. Karena tanpa berkolaborasi, tanpa bersinergi, sesuatu hal yang tidak mungkin saya rasa ya, untuk kejamanan seperti sekarang ini. Itu kolaborasi dan sinergi itu memberikan goal yang lebih besar. Ketika kita misalnya hanya menggolkan, ketika kita lakukan sendiri, mungkin goal yang kita capai itu hanya satu atau dua. Ketika kita berkolaborasi dan bersinergi, banyak tuh goal-goal yang kita capai. Pada akhirnya, Bu Uida, goalnya akan kemana? Apa yang menjadi impian dari Kementerian Agama, terkhusus dari Direkturat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam ini terhadap implementasi dari proyek inkubasi wakaf produktif ini, Bu Uida? Ya, tentunya goalnya nanti adanya peningkatan kapasitas SDM ya. Sumber daya manusia dalam hal ini adalah nazi. Kompetensi nazi yang lebih meningkat. Kemudian kami juga punya SKKNP untuk meningkatkan kompetensi nazi. Kemudian juga sinergitas, artinya kolaborasi sinergi antara stakeholder itu lebih meningkat juga. Kemudian juga ini nanti pada akhirnya ketika misalnya ini berhasil, program ini berhasil, tentunya ini akan lebih membawa keberkahan, kebermanfaatan untuk maupun alih, untuk umat. Seperti tadi yang Mbak Tasha katakan, dari umat untuk umat. Dari umat untuk Indonesia. Dari umat untuk jakat hebat wakil keren. Terima kasih banyak, Bu Uida. Ini menarik sekali perbincangannya. Apalagi kalau kita berbicara tentang wakaf yang kalau kita lihat itu potensinya besar, kemudian masih bisa. Yang banyak yang harus dimanfaatkan dalam hal ini adalah wakaf produktif. Nah, kita akan bertemu lagi, Bu Uida, di podcast-podcast selanjutnya yang tentu saja akan berbicara tentang instrumen keuangan sosial dalam Islam ini sendiri. Tapi mohon maaf, waktunya sudah habis dan kita akan berlanjut ke episode selanjutnya. Terima kasih banyak, Bu Uida. Ya, sama-sama Mbak Tasha. Baik, dan terima kasih juga untuk Anda yang menyaksikan episode di hari ini, di siang hari ini, malam hari ini, ataupun suara hari ini, tergantung Anda menyaksikannya ya. Beliau ada, tadi saya sudah berbincang bersama dengan Bu Uida Submawati. Beliau adalah Kepala Subdirekturat Edukasi Inovasi dan Kerjasama Zakat dan Wakaf. Saya Tasha Rustama pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!